Intro Sebanyak 56 peserta dari Kasuba Kepegawaian, seluruh OPD mengikuti bimbingan teknis dan musyawara rencana pengembangan kompetensi. Kepala BKPSDM Kabupaten Pangkep, Farmawati menjelaskan, kegiatan ini bertujuan agar setiap OPD dapat menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai. Tahun ini, sesuai arahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2023, BKPSDM Kabupaten Pangkep akan menyusun manajemen talenta. Dengan tersusunnya pengembangan manajemen talenta, diharapkan menjadi momentum untuk ASN untuk mengembangkan diri sehingga bisa bekerja lebih baik. Yang diperkaikan dengan kegiatan musrembang pengembangan kompetensi, itu diikuti oleh seluruh Kasuba Kepegawaian seluruh perangkat daerah, pemerintah Kabupaten Pangkep itu sekitar 56 orang. Tujuan dari kegiatan ini adalah setiap perangkat daerah dapat menyusun rencana pengembangan kompetensi untuk seluruh pegawainya, karena insya Allah tahun ini kita coba untuk menyusun manajemen talenta, sesuai dengan arahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2023. Mudah-mudahan dengan tersusunnya rencana pengembangan kompetensi, itu akan menjadi momentum untuk ASN di dalam mengembangkan diri, sehingga nanti di dalam bekerja dapat lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena diharapkan bahwa setiap pegawai itu sudah menjadi kewajiban untuk mengembangkan diri, baik itu melalui klasikal maupun non-klasikal. Jadi di Undang-Undang yang baru itu memang pengembangan kompetensi itu sudah wajib. Jadi diharapkan bahwa semua ASN itu akan termotivasi untuk terus belajar, sehingga dapat menyusahkan diri dengan perubahan. BIMTEK dan Musrembangkom dibuka oleh Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau di salah satu hotel di Makassar selasa 25 Juni 2024 lalu. Dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Pangkep TV. Dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.